Hai Minasang, konnichiwa. Kali ini kita akan belajar bab 8, masih dari buku Minano Nihongo. Hajime Masyo. Yang pertama, disini Minasang akan belajar tentang kata sifat. Di dalam bahasa Jepang, kata sifat ada dua, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Ini Minasang harus hafal mana yang termasuk kata sifat na, mana yang termasuk kata sifat i. Karena nantinya akan ada perubahan dari kata sifat tersebut, dan perubahannya ini berbeda. Kata sifat na bagaimana, kata sifat i bagaimana. Jadi mau tidak mau harus dihafal. Contoh dari kata sifat na, ini ada di jajaran sebelah kiri. Yang pertama, ada Hansamuna, artinya tampan. Ini dari bahasa Inggris ya, makanya ditulisnya dengan kata kana, Hansamu. Hansamuna tampan. Kirena cantik. Shizukana sunyi. Nigiyakana ramai. Yumei na terkenal. Shinsetsuna baik hati. Gengki na sehat. Himana senggang. Oke, itu beberapa contoh dari kata sifat na. Sekarang, kata sifat i. Contoh kata-kata sifat i ini ada di sebelah kanan. Yang pertama, Oki besar. Cisai kecil. Atarasi, baru. Furui, lama atau tua. I atau yoi. Bagus, baik. Warui, buruk. Atsui, panas. Samui, dingin. Dingin ini ada dua ya. Kalau misalnya dingin udara itu, Samui. Kalau misalnya dingin benda misalnya air yang dingin, teh yang dingin, itu pakenya zumetai. Kata sifat i juga, zumetai. Dingin untuk benda. Hai, minasang perhatikan kata sifat ini. Kata sifat i ini pasti belakangnya hurufnya i. Oki, cisai, atarasi, dan lain-lain pasti diakhiri dengan huruf i. Sedangkan kata sifat na ini random. Kecuali, ada seperti kata kirei. Kirei ini termasuknya kata sifat na, bukan kata sifat i. Jadi perlu diingat. Kirei na, lalu ada yu mei na. Yu mei. Meskipun belakangnya huruf i, tapi ini termasuk kata sifat na. Yu mei na. Diingat ya. Kirei na, yu mei na. Itu adalah termasuk kata sifat na. Oke, sekarang kita masuk ke pola kalimat. Yang pertama di sini ada kata benda partikel wa, kata sifat na, des. Jadi di sini kita belajar kata sifat na dulu ya. Khusus untuk yang kata sifat na. Nah, di pola kalimat ini huruf na-nya dihilangkan. Jadi langsung des. Kata sifat yang termasuk kata sifat na, tapi huruf na-nya dihilangkan. Langsung des. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Yang pertama. Sakura wa kirei desu. Sakura wa kirei desu. Artinya, bunga sakura indah atau cantik. Kirei, cantik atau indah. Contoh yang kedua. Kono machi wa nigiyaka desu. Kono machi wa nigiyaka desu. Kota ini ramai. Nigiyaka itu ramai. Jadi langsung ya. Jadi tidak nigiyaka na desu, tapi langsung nigiyaka desu. Nigiyaka desu. Hai, tsugi wa. Mira sangwa shinsetsu desu. Mira sangwa shinsetsu desu. Saudara Mira baik hati. Shinsetsu itu baik hati. Yang terakhir. Tanaka sangwa genki desu. Tanaka sangwa genki desu. Saudara tanaka sehat. Untuk kalimat selanjutnya, disini ada kata bendawa. Kata sifat na ditambah ja arimaseng atau dewa arimaseng. Jadi disini adalah kalimat negatif dari kata sifat na. Di kalimat ini juga, kata sifat na, huruf na-nya tidak dipakai, dihilangkan. Ditambah ja arimaseng atau dewa arimaseng. Bisa pakai ja, bisa pakai dewa. Silahkan. Minasang pilih. Kalau disini, sensei menggunakannya ja. Ja arimaseng. Hai, untuk contoh kalimat yang pertama. Yamada sangwa genki ja arimaseng. Yamada sangwa genki ja arimaseng. Saudara Yamada tidak sehat. Jadi genki, langsung aja ya. Genki ja arimaseng. Contoh kalimat yang kedua. Konomachi wa nigia kaja arimaseng. Konomachi wa nigia kaja arimaseng. Kota ini tidak ramai. Nigia kak itu ramai. Nigia kaja arimaseng tidak ramai. Yang ketiga. Santosu sang no hea wa kirei ja arimaseng. Santosu sang no hea wa kirei ja arimaseng. Kamar santosu tidak bersih. Jadi kirei disini bisa cantik, bisa bersih. Jadi kirei ja arimaseng tidak bersih. Tsugi wa. Ano machi wa benri ja arimaseng. Ano machi wa benri ja arimaseng. Kota itu tidak praktis. Benri praktis. Benri ja arimaseng. Benri ja arimaseng. Tidak praktis. Tsugi wa. Disini kita akan belajar pola kalimat yang menyatakan kata sifat i. Kata sifat i. Langsung aja ke contoh yang pertama. Ano kabang wa takai desu. Ano kabang wa takai desu. Tas itu mahal. Takai. Takai itu bisa mahal, bisa tinggi. Disini artinya mahal. Tas itu mahal. Tsugi wa. Nihon ryori wa oishii desu. Nihon ryori wa oishii desu. Masakan Jepang, enak. Tsugi wa. Jakaruta wa atsui desu. Jakaruta wa atsui desu. Jakarta panas. Atsui itu panas. Hai. Yang terakhir. Kimura sensei wa isogasii desu. Kimura sensei wa isogasii desu. Pakimura sibuk. Hai diingat ya Minasang, untuk kata sifat i ini ditandai kosa katanya yang, kosa kata huruf terakhirnya itu pasti huruf i. Takai, oishii, atsui, isogashi. Pasti di terakhirnya itu ada huruf i. Selanjutnya kita akan belajar kalimat negatif dari kata sifat i. Di sini, ketika kita ingin mengucapkan kalimat negatif dari kata sifat i, perubahannya berbeda dengan kata sifat na. Jadi Minasang harus tahu mana yang kata sifat na, mana yang kata sifat i. Caranya dengan mencoret huruf i terakhir diganti dengan kunai. Jadi untuk kalimat lengkapnya, kata bendawa, kata sifat i, i yang terakhir dicoret, diganti kunai, ditambah desu. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Konokutsu wa takakunai desu. Konokutsu wa takakunai desu. Dari takai, mahal. I-nya buang, diganti kunai. Takakunai. Takakunai desu, tidak mahal. Sepatu ini tidak mahal. Seperti itu, ya. Contoh yang kedua. Kono jitensya wa atarashi kunai desu. Kono jitensya wa atarashi kunai desu. Sepeda ini tidak baru. Dari atarashi. I yang terakhir buang, diganti kunai. Atarashi kunai. Tidak baru. Tugi wa. Sonohong wa yokunai desu. Sonohong wa yokunai desu. Buku itu tidak bagus. Untuk kata tidak bagus, ini yang dipakai adalah dari yoi. Tadi kan udah belajar ya, kalau misalnya bagus itu bisa i, bisa yoi. Tapi untuk negatifnya, yang digunakan adalah yoi. Jadi, yokunai. Bukan dari i. Jadi, bukan ikunai. Ya, bukan ikunai, tapi yokunai. Sonohong wa yokunai desu. Buku itu tidak bagus. Yang terakhir. Kono eiga wa omoshiro kunai desu. Kono eiga wa omoshiro kunai desu. Film ini tidak menarik. Dari omoshiroi. I yang terakhir buang, diganti kunai. Jadi omoshiro kunai. Omoshiro kunai tidak menarik. Tsugiwa. Di sini ada rensyu. Latihan. Ubahlah ke dalam bentuk negatif. Di sini, sensei tidak memberitahukan mana yang kata sifat na. Jadi, minasang harus tebak sendiri. Mana yang kata sifat na, mana yang kata sifat i. Kalau kata sifat i, sudah jelas. Hai, ubahlah ke dalam bentuk negatif. Jadi, suteki ini bentuk negatifnya jadi apa. Furui bentuk negatifnya jadi apa. Oke, minasang, pause dulu. Pause dulu video ini. Kerjakan, ubahlah kosa kata berikut ke dalam bentuk negatif. Kalau sudah, baru di-play lagi. Hai, sudah ya minasang. Kita lanjut untuk jawabannya. Jawaban yang tepat adalah Yang pertama, steki. Menjadi, steki-ja arimaseng. Steki-ja arimaseng. Tidak bagus. Furui. Furukunai desu. Furukunai desu. Tidak tua. Tidak tua. Tsugiwa. Himaja arimaseng. Himaja arimaseng. Tidak senggam. Tsugiwa. Kirei. Menjadi, kirei ja arimaseng. Kirei ja arimaseng. Tidak cantik atau tidak bersih. Chisai. Chisakunai desu. Chisakunai desu. Tidak kecil. Tsugiwa. Benri. Menjadi, benri ja arimaseng. Benri ja arimaseng. Tidak praktis. Tsugiwa. Yasui. Menjadi, yasukunai desu. Yasukunai desu. Tidak murah. Tanoshii. Menjadi, tanoshiku nai desu. Tanoshiku nai desu. Tidak menyenangkan. Pola kalimat selanjutnya disini untuk kalimat tanya. Tadi kita sudah belajar kalimat pernyataan untuk menyatakan kata benda wa, kata sifat. Nah, sekarang kata tanya-nya. Ya, kata tanya-nya. Jadi, kata benda wa, kata sifat desu ka. Jadi, tinggal ditambah ka di terakhirnya. Contohnya disini ada percakapan. Jadi, ini satu kejadian ya. Percakapannya seperti ini. Oke, selain kita belajar nani-nani desu ka. Kita belajar juga kosa kata totemo dan amari. Kita artikan satu-satu dari awal. Peking wa ima samui desu ka. Katanya Beijing sekarang dingin. Hai. Nah, kalau kalimat tanya ini, jawabannya yaitu hai atau iye. Ya atau tidak. Hai, totemo samui desu. Ya, sangat dingin. Totemo disini artinya dingin. Jadi, sangat dingin. Totemo samui. Sangat dingin. Kalau sangat panas, totemo atsui. Oke, dijawab katanya. Shanghai mo samui desu ka? Apakah di Shanghai juga dingin? Iye amari samukunai desu. Tidak. Tidak begitu dingin. Di sini ada keterangan amari. Amari artinya tidak begitu. Makanya kalau amari harus dibarengi dengan kalimat negatif. Diingat ya, untuk amari harus dibarengi dengan kalimat negatif. Jadi, amari dulu yang disebutin, kata keterangannya dulu, amari baru kata sifat bentuk negatif. Amari samukunai. Tidak begitu dingin. Kalau misalnya tidak begitu panas, amari atsukunai. Tidak begitu bersih. Amari kireija arimaseng. Bisa saja pakai kata sifat, nak. Amari kireija arimaseng. Seperti itu ya. Jadi, ada totemo, ada amari. Kalau totemo artinya sangat. Ini totemo maupun amari, ditaruhnya di sebelum kata sifat ya. Totemo samui. Lalu ada amari, yang dibarengi dengan kalimat atau kata negatif. Amari samukunai. Hai, bisa dipahami ya. Hai, Tsugiwa. Di sini kita belajar kata soste. Kata soste yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat ke satu dan, atau kalimat pertama ini, kalimat pertama dan kalimat kedua harus setara. Maksudnya setara di sini, kalau misalnya nilai kalimat di satu ini positif, kalimat duanya juga harus bernilai positif. Kalau misalnya kalimat pertamanya bernilai negatif, kalimat keduanya harus bernilai negatif. Jadi, harus setara. Tidak boleh salah satunya bernilai positif. Jika kalimat satu mengandung unsur positif, kalimat kedua pun harus sama. Seperti itu ya. Kita langsung lihat contohnya. Yang pertama. Jepang, atau negara Jepang, sangat praktis dan cantik. Atau dan bersih, bisa ya. Hai, contoh yang kedua. Ano restoran wa oisi des. Soste, yasui des. Restoran itu enak dan murah. Jadi, di sini, contoh kalimat pertama maupun contoh kalimat kedua di sini bernilai positif. Jadi, kalimatnya ini bernilai positif. Makanya, kalimat berikutnya juga harus dibarengi dengan kalimat yang positif. Yang bernilai positif. Soste ini ditaruhnya di kalimat kedua di awal. Di awal kalimat kedua. Jadi, setelah titik, kalimat satu titik, lalu soste. Dilanjutkan kalimat kedua. Bisa dipahami ya? Hai, cegiwa. Di sini ada nani-nani des ga. Nani-nani des ga. Ini adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyambung satu kalimat dengan lainnya. Dan menyatakan perbandingan di antara keduanya. Jika kita artikan, yaitu tetapi. Jadi, untuk des ga ini biasanya masih dalam satu kalimat. Kalau tadi soste kan ada dua kalimat, kalau ini masih dalam satu kalimat. Cuman, setelah des ga-nya, ditaruh koma. Langsung kita lihat contoh yang pertama. Nihong no kurumawa takai des ga ii desu. Nihong no kurumawa takai des ga ii desu. Mobil buatan Jepang mahal, tetapi bagus. Hai, des ga di sini tetapi. Mahal, tetapi bagus. Makanya, sebelum des ga-nya, bisa saja nilainya negatif. Seperti takai. Di sini bernilai negatif. Tapi setelah des ga, harus yang kebalikannya. Bernilai positif. Tetapi, bagus. Jadi, sebelum des ga dan setelah des ga, ini harus yang berbanding terbalik. Nilainya harus yang berbeda. Kalau awalnya nilainya positif, belakangnya negatif. Kalau misalnya awalnya bernilai negatif, berarti belakangnya bernilai positif. Negatif di sini maksudnya bukan bentuk kunai atau ja-ari maseng ya, tapi yang nilainya negatif. Nilai negatif ini seperti mahal, buruk, jelek, tidak praktis. Lalu, apalagi ya, pokoknya tidak selalu kunai atau ja-ari maseng, tapi yang bernilai negatif. Seperti mahal ini ya, termasuknya negatif. Hai, kita lihat contoh kalimat yang kedua. Si goto wa isogasi des ga, omosiroi des. Pekerjaan sibuk tetapi menyenangkan. Di sini juga di awalnya bernilai negatif, yaitu sibuk isogasi. Makanya di setelah des ga-nya harus yang bernilai positif, yaitu omosiroi, yang berarti menyenangkan. Bisa dipahami ya? Intinya diartikannya tetapi. Tadi kita udah belajar kalimat pernyataannya, sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya untuk menanyakan pendapat, kesan, dan lain-lain. Yang dipakai adalah do des ka. Kalau diartikan yaitu bagaimana? Jadi polanya, kata benda wa do des ka, kata benda ini, misalnya apa ya, nani-nani, itu bagaimana? Kita langsung lihat contoh yang pertama. Nihong wa do des ka, benri des, soste, kirei des. Nihong wa do des ka, berarti menanyakan pendapat tentang Jepang. Jepang bagaimana? Atau bagaimana negara Jepang? Jawabannya, benri des, praktis, soste. Soste disini bisa diartikan dan, ya. Dan, kirei des. Dan bersih. Contoh yang kedua. Daigaku no ryô wa do des ka, furui des ga, ii des. Disini pake des ga. Katanya menanyakan bagaimana asrama di universitas. Furui, furui itu tua, ya. Tua, tetapi bagus. Hai. Tsukiwa, disini kita belajar kata sifat yang digabungkan dengan kata benda. Hai, kata sifat plus kata benda. Ini fungsinya kata benda yang diterangkan oleh kata sifat. Caranya, nah, disini berbeda. Kata sifat na atau kata sifat na. Dan kata sifat i ini cara menggabungkan dengan kata bendanya berbeda. Kita lihat contoh yang pertama. Narawa yumei na machi desu. Narawa yumei na machi desu. Nara adalah kota yang terkenal. Jadi, Nara-Nara ini sebuah kota di Jepang. Narawa yumei na machi desu. Kita artikannya dari belakang sebelum desu, yaitu machi. Machi ini kota. Kota yang bagaimana diterangkan dengan kata sifat di sebelum machi, yaitu yumei. Yumei kata sifat na. Untuk kata sifat na, na-nya dimunculkan. Na-nya dimunculkan. Jadi, yumei na machi, kota yang terkenal. Jadi, artinya Nara adalah kota yang terkenal. Narawa yumei na machi desu. Diingat ya, jadi untuk kata sifat na, na-nya dimunculkan. Jadi, yang disebutkan duluan kata sifatnya, kata sifat na, baru kata benda. Kalau diartikannya dari belakang, ya. Dari kata bendanya dulu. Kota. Kota yang bagaimana? Kota yang terkenal. Hai, kita lihat contoh yang kedua. Nara wa furui machi desu. Nara wa furui machi desu. Nara adalah kota yang tua. Di sini kita pakai kata sifat i. Kalau kata sifat i, langsung saja ya. Furui. Furui ini tua. Furui machi. Jadi, diartikannya kota yang tua. Hai, seperti itu. Kita beralih ke contoh kalimat ketiga. Di sini ada. Tokyo eki wa oki eki desu. Tokyo eki wa oki eki desu. Stasiun Tokyo adalah stasiun yang besar. Tokyo eki. Itu stasiun Tokyo. Yang bagaimana? Oki eki desu. Stasiun yang besar. Di sini kata sifat i. Ya, jadi langsung saja. Oki eki. Stasiun yang besar. Oke, terakhir. Kimura sensei wa sinsetsuna sensei desu. Kimura sensei wa sinsetsuna sensei desu. Pak Kimura adalah guru yang baik. Guru yang baik hati. Hai, di sini kata sifat na. Di ingat kata sifat na. Huruf na dimunculkan. Jadi, sinsetsuna sensei. Sensei itu guru. Guru yang baik hati. Hai. Untuk kalimat tanyanya di sini pakai kata tanya. Dona. Dona dan do deska yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ini sama-sama artinya ya untuk menanyakan pendapat, kesan, dan lain-lain. Yang berbeda adalah, perhatikan kalau dona, minasang. Di sini rumusnya ya. Rumusnya ini, dona kata benda, deska. Jadi, setelah donanya, selalu diikuti dengan kata benda. Selalu diikuti dengan kata benda. Tidak bisa langsung deska. Misalnya, dona deska tidak bisa. Harus ada kata benda. Dona apa? Dona kata benda deska. Kalau misalnya yang langsung deska itu, pakainya yang do. Do deska, nah itu langsung. Kalau dona tidak bisa langsung. Dona kata benda deska. Contohnya. Contoh yang pertama. Dijawabnya dengan pola kalimat yang sebelumnya. Shizuka na machi desu. Shizuka na machi desu. Kota yang sunyi. Shizuka itu sunyi atau tenang. Kota yang sunyi. Jadi, dijawabnya dengan yang tadi ya. Kata sifat plus kata benda. Shizuka na machi. Kota yang sunyi. Nah, diingat ya. Untuk kata tanyanya pakai dona. Dona kata benda deska. Kita lihat contoh yang kedua. Yamada-san wa donna hito desuka. Shizuka na machi desu. Yamada-san wa donna hito desuka. Shizuka na machi desu. Yamada-san orang yang bagaimana. Dona hito. Orang yang bagaimana. Shizuka na machi desu. Orang yang baik hati. Seperti itu. Contoh yang terakhir. Sakura daigaku wa donna daigaku desuka. Atarasi daigaku desu. Sakura daigaku wa donna daigaku desuka. Atarasi daigaku desu. Hai, disini menanyakan Universitas Sakura. Contoh aja. Namanya Universitas Sakura. Universitas yang bagaimana. Atarasi daigaku. Universitas yang baru. Hai. Jadi diingat ya setelah donna-nya harus ada kata benda. Kata bendanya harus yang nyambung dengan subjek yang ditanyakan ya. Misalnya untuk contoh pertama kan disini Nara. Nara kan sebuah kota. Jadi kata bendanya harus kota. Donna machi. Lalu contoh yang kedua ada Yamada-san. Yamada-san kan orang ya. Jadi donna hito. Orang yang bagaimana. Sakura daigaku ini adalah Universitas. Jadi kata bendanya harus Universitas. Donna daigaku. Dijawabnya juga dengan kata benda yang sama. Misalnya donna daigaku. Atarasi daigaku. Jadi kata bendanya masih sama. Oke, disini kita akan belajar pola kalimat yang lebih kompleks. Disini ada kata sifat, kata benda, dan kata kerja. Kata sifat plus kata benda ditambah partikel O. Dan terakhirnya kata kerja. Kita kan udah belajar ya untuk kata sifat plus kata benda. Jadi yang kata bendanya diterangkan kata sifat. Kalau misalnya kata sifat na, nanya dimunculkan ya yang tadi. Lalu setelah kata bendanya pakai partikel O. Ditambah kata kerja. Kita langsung lihat contoh kalimat. Membeli bunga yang cantik. Jadi diartikannya dari belakang ya. Membeli bunga yang cantik. Contoh yang kedua. Aoi kasau kaimasta. Aoi kasau kaimasta. Membeli payung berwarna biru. Yang ketiga. Minum teh yang dingin. Jadi dingin untuk benda itu pakainya cimetai. Cimetai oca. Teh yang dingin. Tanjo bini sete kinaka bango moraimasta. Tanjo bini sete kinaka bango moraimasta. Moraimasta ini mendapatkan. Di bab tujuh ya. Di bab tujuh moraimasta. Mendapatkan. Sumi maseng. Di sini salah mengartikan ya. Maksudnya kabang itu tas ya. Mendapatkan tas yang bagus saat ulang tahun. Jadi di sini di awalnya ada keterangan waktu ya. Tanjo bini saat ulang tahun. Sete kinaka bango moraimasta. Mendapatkan tas yang bagus saat ulang tahun. Maaf ya itu bukan hadiah tapi tas. Stay kinaka bang. Tas yang bagus. Hai. Jadi kita bisa lebih panjang ya. Membuat kalimatnya di bab delapan ini. Dan lebih komplit. Ada kata sifat, kata benda, kata kerja. Bisa dipakai. Hai. Untuk materi di bab delapan seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Bisa tulis di kolom komentar. Hai Minasang. Sampai ketemu di video selanjutnya.